Pemerintah Desa Pekalongan bersama unsur TNI, Polri, terus melakukan upaya preventif dan promotif kepada masyarakat untuk membentengi lingkungan desa setempat dari virus corona. Hal tersebut salah satunya diaplikasikan dengan pendirian posko pencegahan dan penanganan COVID-19. Di posko tersebut difungsikan untuk mendata warga perantau yang baru tiba di Desa Pekalongan. Setelah melakukan pendataan, maka warga perantau tersebut diarahkan untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Sekretaris Desa Pekalongan, Solihul Huda mengatakan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 tersebut tidak lepas dari kesadaran warga Desa Pekalongan telah banyak membantu Satgas Joko Tonggo. Di mana terbukti ada dua warga yang terkonfirmasi COVID-19. Karena kita dikandungi tim Satgasnya, saya agak cukup aktif dan benar-benar melaksanakan kegiatan. Kemudian kita diminta untuk mewakili Kabupaten Pekalongan untuk mengikuti Lomba Joko Tonggo tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalau dari Pekalongan sendiri ada dua perwakilan. Satu Desa Pekalongan, kemudian yang satu lagi Kelurahan Pekalongan. Kemudian setelah kita mengisi form-form administrasi yang diminta oleh tim dari provinsi, kemudian seleksi, kita dinyatakan tolas terasun salah satu desa dari enam desa yang mengakhiri Lomba Jawa Tengah. Maka diharapkan bisa menjadi contoh bagi desa lain untuk bisa lebih sadar lagi dalam menerapkan protokol kesehatan ketat di masa pandemi.